Kompetisi terbesar sepak bola internasional atau Piala Dunia 2022 akan berlangsung pada tahun ini. Dan negara Qatar akan menjadi tuan rumah. Qatar terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 setelah mengalahkan Amerika Serikat, Australia, Jepang dan Korea Selatan dalam sesi pemungutan suara yang dilakukan sejak tahun 2009. 5 Negara Calon Kuat Juara Piala Dunia Qatar 2022 5. Spanyol Di urutan kelima, ada nama Spanyol. Ini mungkin bukan generasi emas lagi. Tetapi Spanyol telah tampil tangguh belakangan ini. La Furia Roja julukan tim Nas Spanyol berhasil mencapai semifinal di Piala Eropa 2020 dan final di ajang UEFA Nations League. Spanyol memiliki skuad yang sangat bertalenta dan Luis Enrique memiliki proyek yang menjanjikan. Mereka juga memiliki beberapa penyerang yang menarik seperti Ferran Torres, Dani Olmo, Pablo Sarabia, dan Alvaro Morata dalam skuad. Pertahanan dan lini tengah mereka juga dipenuhi pemain kelas dunia. Pemain seperti Pedri dan Gavi yang berusia di bawah 20 tahun. Tetapi mereka telah menunjukkan dapat bertahan melawan beberapa pemain hebat. Tak ayal, mereka dipavoritkan menjadi juara. 4. Argentina Nama lainnya adalah Argentina. Luis Enrique merasakan kekalahan di kualifikasi Piala Dunia FIFA 2022 hingga akhirnya memastikan lolos keputaran final. Hasil ini membawa mereka makin menorehkan catatan mentereng karena juara sukses menjuarai Copa Amerika 2021. Argentina menang 8 kali dan seri 5 kali dari 13 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022. La Albi-Keleste julukan timnas Argentina memiliki skuad yang memiliki banyak pemenang pertandingan. Ini kemungkinan akan menjadi Piala Dunia terakhir Lionel Messi dan dia diharapkan memberikan segalanya di Qatar. Dia akan didukung dengan baik oleh orang-orang seperti Angel Di Maria, Lautaro Martinez, dan Paulo Dybala. Tak ayal, mereka dipavoritkan menjadi juara. 3. Inggris Kemudian, ada Inggris. Dia mematihkan ruang yang luar biasa di Piala Eropa 2020. Pasukan Gareth Southgate memainkan sepak bola yang menarik dan tampak seperti bisa tampil maksimal. Mereka sangat disayangkan gagal menjuarai Piala Eropa karena kalah dari Italia melalui adu penalti di final. Skuad Inggris ini diisi oleh banyak bintang. Akan sulit bagi Southgate untuk menyebutkan kontingen terakhir yang akan dibawa ke Qatar. Ada begitu banyak pemain berbakat yang berlomba-lomba untuk mendapat tempat sehingga ujian sebenarnya adalah menemukan dinamika yang tepat. Kini, menarik menantikan perjalanan mereka di Piala Dunia 2022. 2. Brasil, Usai Argentina Rival mereka di final Copa Amerika 2021. Brasil, juga dinilai jadi calon kuat juara Piala Dunia 2022. Brasil telah memenangkan 11 dari 13 kualifikasi Piala Dunia sejauh ini. Neymar Junior akan menjadi pemain utama mereka di lini depan. Tapi, dia akan didukung oleh orang-orang seperti Vinicius Junior dan Rafinha, yang keduanya tampil luar biasa musim ini. Orang-orang seperti Casemiro, Fred, dan Fabinho juga akan mempertangguh skuad. Ada begitu banyak pemain berbakat yang berlomba-lomba untuk mendapat tempat sehingga ujian sebenarnya adalah menemukan dinamika yang tepat. Kini, menarik menantikan perjalanan mereka di Piala Dunia 2022. 1. Prancis Terakhir tentunya, ada Prancis. Prancis adalah tim terkuat yang akan tampil di Piala Dunia 2022. Lesbles julukan timnas Prancis membuat pernyataan dengan memenangkan UEFA Nations League pada Oktober 2021. 2021. Ketika pemain mereka masuk ke alur dan berada pada gelombang yang sama, sulit untuk menghentikan Prancis. Ada banyak pemain bintang pula di skuad ini, seperti Karim Benzema, Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Paul Pogba, Nolo Kante, dan lainnya. Prancis juga memiliki kekuatan di bangku cadangan yang luar biasa dan mereka benar-benar terlihat seperti tim bintang di atas kertas. Tak ayal. Mereka favorit memenangkan Piala Dunia 2022. Pelatih Prancis Didier Deskamp pun menargetkan Prancis untuk kembali menjadi juara di kompetisi Piala Dunia 2022 Qatar mendatang. Skuad Prancis masih berisikan para pemain senior seperti Antoine Griezmann, Nolo Kante, Paul Pogba, Rafael Parane, dan Kapten Prancis Hugo Lloris. Terima kasih telah menonton!